TNI menggunakan berbagai macam kendaraan taktis untuk mendukung operasinya. Beragam kendaraan taktis tersebut disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan di medan tempur. Mulai dari angkut personil, kendaraan pengintai, kendaraan serang ringan, hingga sebagai platform peluncur udal pertahanan udara. Untuk kebutuhan angkut pasukan misalnya, kendaraan taktis diselimuti dengan lapis baja pelindung untuk melindungi awak dan penumpang dari bahaya tembakan musuh. Sebaliknya, kendaraan taktis serang ringan untuk membawa pasukan Gultor dalam misi pertempuran jarak dekat menggunakan model terbuka untuk mempermudah naik turunnya pasukan. Selain itu, bobot yang lebih ringan menjadikannya lincah dalam bermanuver. Untuk itu, video kendaraan taktis ini kita bagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama ini, kita akan mengulas kendaraan taktis dengan model tertutup. Kendaraan ini umumnya merupakan kendaraan taktis untuk pengangkut pasukan. Selain digunakan oleh TNI, beberapa jenis kendaraan taktis juga digunakan oleh Polri. Inilah bagian pertama dari video kendaraan taktis yang digunakan oleh TNI dan Polri. Kaspir merupakan kendaraan militer buatan Afrika Selatan. Nama Kaspir merupakan anagram dari institusi pemesannya yaitu South African Police atau SAP dan biru perancangnya yaitu Council for Scientific and Industrial Research atau CSIR. Huruf SAP dan CSIR diajak ulang menjadi Kaspir. Awalnya, kendaraan Kaspir dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam perang perbatasan Afrika Selatan yang berlangsung hingga tahun 1989. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah kendaraan yang memiliki kemampuan off-road, mampu melindungi awak dan penumpang dari tembakan senjata ringan dan dari ledakan rancu darat. Dari segi penampilan, profil kendaraan ini terlihat tinggi. Ini dikarenakan bentuk bagian bawah kendaraan berbentuk V. Desain ini dimaksudkan untuk melindungi personil di dalamnya dari ledakan ranjau. Karena kelebihannya yang tahan terhadap ledakan ranjau, kendaraan ini dikategorikan sebagai Mind Resistant Embused Protected Vehicle, disingkat MRAP Vehicle atau kendaraan MRAP. Dimensi kendaraan ini adalah panjang 6,9 meter, lebar 2,45 meter, tinggi 2,85 meter, dan bobot 10,8 ton. Hingga saat ini, Kaspir dengan berbagai tipe dan varian telah diproduksi sekitar 2.800 unit. Indonesia memiliki Kaspir sebanyak 2 unit dari varian MK3. Kaspir MK3 ini digunakan oleh Kopassus. Kendaraan ini dibeli Indonesia tahun 2004. Kendaraan lapis baja ringan buatan Australia ini dibernama Bushmaster. Awalnya dirancang dan dibuat oleh Australian Defense Industry. Kemudian saat ini diproduksi oleh TELS Australia. Fungsi kendaraan ini sama dengan kendaraan lapis baja angkut personil atau APC, Air More Personal Carrier. Namun karena proteksinya tidak sekuat APC, untuk membedakannya, Bushmaster dinamakan sebagai Inventory Mobility Vehicle. Kemudian penyebutannya diupil lagi menjadi Protected Mobility Vehicle atau PMV. Kendaraan berbobot 11 ton ini mampu dimuati 10 orang, yaitu 1 pengembudi dan 9 penumpang. Dengan mesin diesel katerpillar 6 silinder berkekuatan 300 tenaga kuda, Bushmaster mampu melaju 100 km per jam di jalan raya. Pada akhir tahun 2013, Indonesia membeli 3 unit Bushmaster dari Australia dan dikirimkan tahun 2014. Kendaraan ini diperuntukkan sebagai kendaraan nakut pasukan untuk Kopassus. Kemudian Indonesia tertarik untuk mengembangkan kendaraan tipe ini. Setelah sukses memproduksi Panzer Anwar yang desainnya diilhami dari Panzer Fab, PT. Pindad mengembangkan kendaraan nakut persoalan anti-ranjau dari Bushmaster. Bekerja sama dengan TELS Australia, PT. Pindad mengembangkan kendaraan Bushmaster menjadi Sanca. Pindad Sanca resmi diluncurkan pada pameran Indodefense tahun 2016 di Jakarta. Komodo merupakan salah satu kendaraan militer yang diproduksi oleh PT. Pindad. Kelahiran Komodo bermula dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke PT. Pindad tahun 2011. Dalam kunjungan tersebut, SBY memberikan tantangan kepada PT. Pindad untuk memproduksi kendaraan taktis berupa kendaraan lapis pecah ringan. Sejak saat itu, PT. Pindad langsung merancang dan membuat prototip kendaraan taktis dengan empat roda. Prototip tersebut selesai dibangun bulan Maret 2012 dan dibamerkan kepada publik bulan September 2012. Pada bulan November, dalam pameran Indodefense 2012, Presiden Yudhoyono resmi memberi nama Komodo untuk kendaraan tersebut. Komodo merupakan kendaraan taktis berpenggerak empat roda dengan tenaga mesin diesel berkekuatan 215 tenaga kuda. Kendaraan ini berbobot kosong 5,8 ton dengan panjang 5,5 meter, lebar 2,25 meter, dan tinggi 2,15 meter. Untuk perlindungan bagi awak di dalamnya, Komodo menggunakan bodi monokok dengan armor yang mampu menahan tembakan hingga kaliber 7,62 mm. Kaca pada kendaraan taktis Komodo juga dibuat tahan peluru. Dalam pembuatannya, sebagian besar bahan baku sudah menggunakan bahan baku dalam negeri, semisal material baja yang dibuat oleh PT. Krakatau Steel. Komponen yang masih diimpor adalah mesin diesel, transmisi, dan ban. Komodo dibuat dalam berbagai varian untuk berbagai macam kebutuhan, semisal Komodo EPC untuk pengangkut pasukan, Komodo Rikon untuk kendaraan intai, dan Komodo Halilintar sebagai kendaraan pendubrak atau batering ram. Kendaraan ini juga dapat difungsikan sebagai platform peluncur rudal anti pesawat, yaitu Komodo Mistral Atlas. Selain itu, masih ada varian untuk kendaraan komando, kendaraan penarik meriam, ambulan, dan lain-lain. Selain digunakan oleh TNI Angkatan Darat, Komodo juga digunakan oleh Kepolisan Republik Indonesia, yaitu Brigade Mobil atau Primob. Kendaraan militer yang sekilas mirip dengan Humvee ini adalah kendaraan buatan Spanyol bernama Urofamtak. Uro diambil dari nama pabrik pembuatnya, yaitu Urovehikulas Especiales atau Urofesa. Sedangkan FAMTAK adalah singkatan dari Vehculo de Alta Mobilidad Tactico, yang berarti kendaraan taktis dengan mobilitas tinggi. TNI Angkatan Darat menggunakan kendaraan ini sebagai platform peluncur rudal anti pesawat Star Street. Varian yang dipakai TNI adalah FAMTAK ST-5, yang diatasnya dipasangi sistem peluncur Rapid Ranger. Selain FAMTAK dengan peluncur Rapid Ranger, rudal Star Street TNI juga dipasang pada Jeep Land Rover dengan peluncur LML atau lightweight multiple launcher. Bedanya, jika peluncur LML dioperasikan secara manual, peluncur Rapid Ranger dioperasikan secara remote dari dalam kendaraan. TNI mengoperasikan 20 unit FAMTAK sebagai peluncur rudal Star Trek. Sherpa II yang kemudian berganti nama menjadi Light Sherpa adalah kendaraan militer buatan Renault dari Perancis. Kendaraan ini dapat difungsikan sebagai kendaraan patroli, kendaraan nintai, pengangkut pasukan, maupun sebagai platform peluncur rudal. TNI mengoperasikan Sherpa dalam beberapa fungsi. Di antaranya adalah 12 unit Sherpa yang dibeli tahun 2011 difungsikan sebagai kendaraan nintai ringan atau lightscoat. Kendaraan ini tidak dilengkapi dengan armor atau lapisan anti peluru. Pada tahun 2017, TNI menambah 6 unit lagi. Kali ini versi yang dilengkapi dengan lapis baja. Kendaraan ini digunakan oleh pasukan perdamaian Indonesia yang ditugaskan di Libanon. Beberapa unit Sherpa digunakan oleh batalion Arhanud sebagai platform peluncur rudal Mistral. Selain Sherpa, kendaraan yang digunakan sebagai peluncur rudal Mistral adalah Komodo. Bedanya, Sherpa dipasangi sistem peluncur MPCV yang lebih canggih, sedangkan Komodo dipasangi sistem peluncur Atlas yang lebih sederhana. PT Pindad juga melakukan modifikasi terhadap kendaraan Sherpa ini. Di antaranya adalah penambahan lubang tembak di bagian samping dan penambahan kupola di bagian atas. Hasil modifikasi Pindad ini diberi nama kendaraan intai elang. Kedepannya, direncanakan PT Pindad akan memproduksi elang dengan lisensi dari Renault. Panag VBL atau Vehicle Blandi Lazy yang berarti kendaraan lapis baja ringan sudah digunakan oleh TNI sejak tahun 1997. Saat itu dibeli sebanyak 18 unit. Kendaraan ini dibuat oleh perusahaan Perancis yaitu Panag atau tulisannya Panhard. Dari segi ukuran, Panag VBL tergolong kecil dengan panjang 3,8 meter, lebar 2 meter, tinggi 1,7 meter, dan bobot 3,5 ton. Bobot ini sebagian besar disumbang oleh lapisan armor pada bodinya. Armor pada VBL memiliki spesifikasi setanak level 1 yang mampu menahan tembakan senjata kaliber 7,62 mm. Kendaraan ini dioperasikan oleh 3 awak. Panag VBL menggunakan mesin diesel Buzo XD-3T berkekuatan 95 tenaga kuda. Dengan kekuatan mesin ini, VBL mampu melaju dengan kecepatan maksimal 95 km per jam. Panag VBL milik TNI ditempatkan di patalian kavaleri TNI Angkatan Darat. Selain VBL yang sudah ada, TNI berencana menambah dengan membeli varian terbarunya yaitu Panag VBL MK2. Varian baru ini menggunakan mesin yang lebih kuat yaitu mesin diesel Steyer berkekuatan 125 tenaga kuda. Pembuatan kendaraan tempur dalam negeri saat ini tidak lagi dimonopoli oleh PT Pindad. Salah satu perusahaan swasta yang merambah dalam pembuatan kendaraan tempur adalah TAD atau Tugas Anda Defense yang merupakan divisi militer dari perusahaan karuseri PT Karya Tugas Anda. Produk dari TAD adalah kendaraan langkut personel yang diberi nama Turanga yang berarti kuda. Muncul pertama kali dalam gelaran Indodefense tahun 2016, kini Turanga sudah resmi digunakan oleh TNI yaitu oleh Korps Pasukan Khas atau Korps Khas TNI Angkatan Udara. Turanga dibuat dari stasis kendaraan Ford 550 Heavy Dati. Secara tampilan luar, Turanga sudah sangat berbeda dari wujud aslinya Ford 550. Namun, mesin yang digunakan masih tetap mesin bawaan Ford yaitu mesin diesel berkapasitas 6.700 cc dengan daya 400 tenaga kuda. Turanga memiliki panjang 6,4 meter. Lebar dan tingginya adalah 2,4 meter. Sedangkan bobotnya mencapai 9 ton. Kendaraan ini mampu mengangkut 12 orang pasukan. Dengan kapasitas tangkipan bakar 160 liter, Turanga mampu menempuh jarak sejauh 800 kilometer. Untuk perlindungan, bodi Turanga terbuat dari lapis baja dengan standar sein level B6 yang mampu menahan tembakan senjata kaliber 7,62 mm. Kendaraan taktis para kuda adalah salah satu kendaraan taktis yang paling dikenal di Indonesia karena sering disebut dalam pemberitaan. Kendaraan andalan kepolisian Republik Indonesia ini merupakan kendaraan buatan Korea yaitu dibuat oleh perusahaan Dusan Infra Core Corporation. Kendaraan berpenggerak 4 roda ini dibuat dari sasis truk Unimog U5000 buatan Mercedes. Sedangkan mesinnya menggunakan mesin diesel Daimler Chrysler dengan daya 218 tenaga kuda. Bodi para kuda dibuat dari plat baja setebal 8 mm. Untuk memaksimalkan proteksi, bentuk bodi ini menyudut sehingga terjangan peluru kecil kemungkinan untuk menghantam badan kendaraan secara tegak lurus. Kendaraan yang digunakan oleh Corp 3 Mob ini mampu dimuati 12 orang yaitu 2 orang di kursi depan dan 10 pasukan di belakang. Populasi para kuda di Indonesia diperkirakan berjumlah 44 unit. Diberi nama sebagai ZF dalam bahasa Ibrani atau Wolf dalam bahasa Inggris yang berarti Sergala. Kendaraan pengangkut pasukan ini merupakan kendaraan lapis baja buatan Israel. Kendaraan peruda 4 ini dirancang oleh perusahaan Hetehoff dan saat ini diproduksi oleh perusahaan Raffael Advanced Defense System dan Garmore Corporation. Dua-duanya merupakan perusahaan Israel. Wolf dibuat dengan sasis kendaraan Ford 550. Mesinnya menggunakan mesin diesel 8 silinder berkapasitas 6000 cc. Mesin ini menghasilkan daya 325 tenaga kuda yang mampu menggerakkan kendaraan per popot 8 ton ini melaju hingga kecepatan 130 km per jam di jalan raya. Di Indonesia Wolf digunakan oleh Primob. Kendaraan ini sebelumnya digunakan oleh kepolisian Indonesia yang bertugas di Sudan yang tergabung dalam UNAMIT atau United Nations African Union Mission in Darfur. Namun Polri tidak membeli Wolf dari Israel melainkan dari Jordania karena Jordania mendapat lisensi dari Israel untuk memproduksi Wolf. Kendaraan yang dibuat di Jordania ini sebenarnya diberi nama Vigor. Selain Wolf buatan Jordania lisensi Israel Polri juga menggunakan kendaraan taktis yang juga bernama Wolf. Namun kendaraan ini buatan Korea Selatan yang dibuat oleh perusahaan Daiji BNI dari pabrik pembuatnya diberi nama DAPC One singkatan dari Daiji BNI Airmore Personal Carrier oleh Polri diberi nama Wolf. Untuk membedakan dengan Wolf yang sudah ada kendaraan ini diberi nama Wolf 2 sehingga nama lengkapnya adalah DAPC Wolf 2 Kendaraan ini dibuat dengan sasis Toyota Land Cruiser mesinnya masih menggunakan mesin bawaan Land Cruiser berkapasitas 4.500 cc dengan daya 268 tenaga kuda dengan kapasitas tangki 93 liter mampu menempuh jarak 700 km Kendaraan ini dapat menampung 10 orang yaitu 2 orang di depan dan 8 orang di belakang Untuk perlindungan DAPC memiliki level proteksi setara dengan setanak 4569 level 1 sehingga mampu menahan peluru kaliber 7,62 mm Masih dari pabirkan yang sama dengan DAPC Wolf Polri juga mendatangkan kendaraan lapis bajaringan dari Korea Selatan Kendaraan ini bernama Tambura yang diambil dari nama gunung di Nusa Tenggara Barat Antara DAPC 1 dengan Tambura sebenarnya dibangun dari stasis yang sama yaitu Toyota Land Cruiser juga menggunakan mesin bawaan yang sama sehingga secara performa hampir mirip yang membedakan adalah tampilan luarnya perbedaan paling mencolok adalah pada jumlah pintunya pada kendaraan taktis Tambura terdapat 4 buah pintu di bagian samping yaitu masing-masing dua di kanan dan dua di kiri hal ini untuk mempermudah akses keluar masuk pasukan seperti halnya Wolf Tambura juga dapat dimati 10 orang kendaraan ini didatangkan pada tahun 2016 Indonesia sendiri adalah negara pertama pengguna kendaraan taktis ini oleh Polri Tambura diperuntukkan bagi Satuan Sabara selain Turangga kendaraan taktis buatan perusahaan dalam negeri di luar PT Pindad adalah P2 Komando kendaraan ini dibuat oleh PT Surya Sentra Eka Jaya atau SSE dan diperkenalkan pertama kali dalam Indorefence tahun 2012 desain P2 Komando sangat mirip dengan Panark VPL buatan Perancis dimensi kendaraan yang relatif kecil dengan popot hanya 4,5 ton membuat P2 Komando dapat dengan mudah dianggut oleh pesawat Hercules hal ini merupakan salah satu pertimbangan P2 Komando digunakan oleh Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Ludara P2 Komando juga digunakan oleh TNI Angkatan Darat selain P2 Komando PT SSE juga membuat varian pengangkut pasukan yaitu P2 EPC selain P2 produk dari PT SSE yang sudah digunakan TNI adalah P6 Ataf yang digunakan oleh Kopassus dan P3 Cita yang digunakan oleh Kopaska kedua kendaraan ini akan kita bahas pada video bagian kedua pada video bagian kedua kita akan mengulas kendaraan taktis dengan model terbuka mulai dari jeep militer kendaraan serang ringan hingga kendaraan patroli jarak jauh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati